Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Nadir Shah Hosen Roy Suryah, pengurus jambang istimewa Nahdlatul Ulama di Australia dan New Zealand Kawan-kawan sekalian Salah satu penyakit paling parah di tubuh umat Islam saat ini adalah kecenderungan untuk mudah mengkafirkan pihak yang berbeda tafsir berbeda mazhab, berbeda praktek ibadah maupun hanya karena berbeda pilihan politik 15 abad yang lampau Nabi Muhammad telah mengingatkan seperti terangkum dalam kitab hadis Sohi Bukhari dan Muslim bahwa sesiapa yang dengan mudah mengkafirkan pihak lain maupun menuduh pihak lain sebagai musuh Allah namun bila ucapan itu tidak terbukti maka tuduhan itu kembali kepada yang menuduh berdasarkan hadis ini sejumlah ulama menjadi sangat hati-hati untuk memberi label kafir kepada pihak yang berbeda Qadiiyat dalam kitab Ashifa maupun Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Iqtisad mengatakan jika lu terdapat 99 alasan untuk mengatakan orang lain itu kafir namun masih ditemukan satu alasan untuk menyatakan keislaman mereka peganglah satu alasan itu agar kita tetap menyatakan orang lain itu islam dalam sejarah islam banyak sekali para ulama yang terkena tuduhan kafir hanya karena berbeda pandangan tidak kurang dari imam syafi'i dia pernah dianggap sesat dan hampir dihukum mati Ahmad bin Hambal, Imtaimiyah, Abu Hanifah semua pernah dipenjara dan disiksa Imam Al-Biqai dituduh kafir hanya karena memasukkan perjanjian lama dalam tafsirnya Imam Atobari mufasir ternama juga pernah ditanggap sesat begitu juga dengan alih hadis Imam Al-Asai yang pernah mengalami penyiksaan hanya karena meriwayatkan hadis yang tidak disenangi oleh orang lain pendekatan dalam sejarah islam sejumlah ulama dalam berbagai mazhab dan dalam berbagai disiplin ilmu telah mengalami tuduhan kafir ini mari sekarang kita hentikan gerakan takfir ini jangan mudah mengkafirkan pihak lain rapatkan barisan kita jaga ukuah islami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh